Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman Semoga kalian yang sedang menonton video ini Dalam keadaan sehat walafiat Dilancarkan rezekinya Dan dimudahkan segala urusannya Amin Seperti biasa teman-teman Di kesempatan kali ini Saya akan berbagi tips atau tutorial Yaitu Cara menghilangkan atau mengaktifkan Tombol aksesibilitas Atau tombol seperti gambar orang ya teman-teman Letaknya di pojok kanan navigasi Seperti ini teman-teman ya Gambarnya seperti gambar orang Kalau kita klik Di sini muncul tulisan Yang pertama Asisten Setelan aksesibilitas Power Turunkan volume Naikkan volume Aplikasi terbaru Kurangi kecerahan Tingkatkan kecerahan Dan juga layar kunci Cara menghilangkan tombol ini Sangat gampang sekali teman-teman Tetapi Sebelum ke tutorialnya Langkah baiknya teman-teman Sekarang kita buka pengaturan di teman-teman Dukung dulu channel ini dengan cara Tekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nantinya tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat selanjutnya Baiklah teman Sekarang langsung saja ya ke tutorialnya Langkah yang pertama Sekarang kita masuk atau kita buka pengaturan di handphone kita Kita buka pengaturan Selanjutnya disini Kita scroll ke bawah Disini saya menggunakan HP realme teman-teman ya Kalau teman-teman menggunakan beda merek Sesuaikan saja ya Mungkin beda disini tulisannya ya di pengaturan ini Tapi pasti ada Sesuaikan saja Selanjutnya disini Kita buka ya Atau kita klik pengaturan tambahan Nah disini ada Tulisan aksesibilitas Langsung saja kita klik ya Disini kita scroll ke bawah Nah disini ada tulisan ya Menu aksesibilitas Disini punya saya aktif teman-teman ya Untuk menonaktifkannya Tinggal kita klik ya Menu aksesibilitas ini Kita klik Nah disini sudah aktif Kita nonaktifkan teman-teman ya Kita klik yang ini Otomatis di bawah disini ya Tombol orangnya Atau tombol aksesibilitasnya Sudah hilang Sudah tidak ada lagi Dekat tombol navigasi sebelah kanan Sudah hilang ya teman-teman Begitulah teman-teman ya Cara menghilangkan Atau mengaktifkan tombol Aksesibilitas Di hape android Sekian dulu teman-teman Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh